Ruang kerja Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa telah rampung di geledah Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 21 Desember. Kali ini penyidik KPK juga turut menggeledah sejumlah kantor organisasi perangkat daerah atau OPD di kawasan Gayungan pada Kamis 22 Desember kemarin. Seperti diketahui penggeledahan tersebut dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur senilai Rp7,8 triliun. Dalam kasus suap itu turut menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sehatuwasi Manjuntak pada Rabu 14 Desember 2022 lalu. Saat pemeriksa kantor OPD, kala itu sejumlah penyidik KPK yang datang nampak memarkirkan mobilnya di kantor Dinas Pusung Berdaya Air Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga terparkir di kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya atau DPRK-PCK. Bahkan sebelum mengobok-obok kantor OPD, KPK juga telah menggeledah kantor Dinas PU Bina Marga Jatim. Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Dinas PU Bina Marga Jatim, yakni Amir. Dikutip dari Tribunews.com, Amir mengatakan KPK melakukan pemeriksaan di kantornya sekira pukul 9 hingga 4 sore. Sedangkan Kadis PUSDA Jatim sekaligus PLT Kepala DPRK-PCK Jatim, yakni Bayu Trihak Soro, hingga kini belum memberikan informasi terkait hal tersebut. Selain sejumlah kantor itu sempat tersebar informasi penyidik KPK, juga melakukan pemeriksaan di kantor Dinas Sosial Jawa Timur. Namun, saat tim reporter mencoba mengkonfirmasi terkait kebenaran kabar tersebut, Kepala Dinas Sosial Jatim, yakni Alwi, malah menepis informasi tersebut. Subscribe dan share ya!